Pasca erupsi Gunung Merapi, warga di desa Tlogo Lele, Boyolali, Jawa Tengah Sabtu kemarin masih bertahan di tenda dan barak pengungsian. Beberapa di antara pengungsi mulai terserang penyakit. Puluhan warga mengungsi di posko pengungsian sementara Balai desa Tlogo Lele, Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mereka yang mengungsi sebagian besar adalah anak-anak, kaum wanita, dan lanjut usia. Para pengungsi yang masih bertahan diperkirakan mencapai 350 orang. Sementara pada malam sebelumnya, warga yang mengungsi mencapai lebih dari seribu orang. Berkurangnya jumlah pengungsi pada siang hari karena para laki-laki dan pemuda kembali ke rumah dan ladang untuk mencari makanan bagi ternak mereka. Untuk pada siang hari ini, sebagian pengungsi untuk yang dewasa itu pada pulang. Karena kebanyakan punya ternak di atas, jadi mencari rumput untuk makan ternak. Namun untuk lansia dan balita dan ibu hamil masih di posko pengungsian. Itu sekitar 350 orang di sini. Sementara para pengungsi mulai terserang beberapa penyakit. Salah satunya infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, dan beberapa mengeluhkan tekanan darah yang cenderung naik. Para pengungsi langsung mendapatkan pengobatan di posko kesehatan yang didirikan di lokasi pengungsian. Ya mungkin kecapaian kalau kan ya ini kan mendadak juga. Karena letusan kan tidak bisa diprediksi. Jadi kita sudah enak-enak, tidur enak, terus ada letusan kita harus mikir lagi. Selain mikir pengungsi, juga mikir kebutuhan-kebutuhan yang harus dikonsumsi oleh pengungsi. Keluhan yang dirasakan oleh warga pengungsi sebagian besar adalah masalah saluran pernafasan. Gangguan di saluran nafas. Untuknya adalah batuk ataupun susah. Kalau rata-rata sebagian dari mereka naik. Padahal sebelumnya riwayat darah tinggi juga nggak ada ya karena faktor kelalahan itu aja. Sama stres. Stres. Tapi kita sudah bantu, sudah dikonsumsi dengan obat-obatan. Warga berharap mereka tidak perlu tinggal lebih lama di pengungsian. Namun warga juga mengaku cemas. Jika terjadi erupsi yang menelan korban jiwa seperti pada 2010. Sehingga para pengungsi merasa cemas yang berlebihan. Kartika Bagus, Boyulali. Ini juga satu lagi. Tapi ini juga satu lagi.